Apa juga yang kau riba, baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan masuk dikuatku. Menghayati dan percaya, bahwa hatiku lemah, jangan terlendaku apa-apa, terlendaku jadilah. Mari kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. 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 Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Besarnya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu. Sesungguhnya hidangan, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak biaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya. Ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain, menangkap hamba-hambanya itu menyeksanya dan membunuhnya. Maka murgalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya. Perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalanmu. Dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu. Dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu. Ia melihat seorang yang tidak berpakaian besok. Ia berkata kepadanya. Hai saudara. Bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian besok? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya. Ikatlah kaki dan tangannya. Dan capangkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertap gigi. Sebab banyak yang dipanggil. Tetapi sedikit yang dipilih. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Topik minggu kita yang ditetapkan. Mengatakan kepada kita. Bahwa banyak yang dipanggil. Tetapi sedikit yang dipilih. Kudandu na tercung. Alain dan tiga na terpilih. Seorang raja mengadakan perjamuan besar. Suatu perjamuan sukacita. Yaitu perjamuan kawin untuk anaknya. Segala sesuatu telah dipersiapkan untuk pesta. Menyebar dan menjalankan undangan. Mengundang semua orang untuk menghadiri perjamuan tersebut. Sang raja juga menyediakan hidangan banyak makanan yang enak. Dengan tujuan bagaimana supaya para tamu-tamu, supaya yang diundang ikut bersukacita bersama-sama dengan dia. Tetapi setelah harinya tiba. Setelah semuanya telah dipersiapkan. Ternyata tidak ada seorang putih yang diundang. Datang menghadiri perjamuan tersebut. Sang raja merasa kecewaan. Namun didengar kecewaannya. Dia kembali menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang yang sebelumnya tidak layak, tidak patut diundang keperjamuan tersebut. Ketika orang-orang yang diundang tidak datang mengidahkan panggilan sang raja dengan berbagai alasan. Bahkan malah mereka menyiksa hamba-hamba sang raja. Bahkan diantara mereka ada yang membunuh dari hamba tersebut. Coba kita bayangkan seorang raja punya kuasa besar yang dihormati, yang ditaati. Tetapi tidak diindahkan. Kita boleh berkata wajar kalau sang raja muka besar atas perlakuan orang-orang tersebut. Ada upasa orang Batak mengatakan. Baris-baris di gaji di rurang panggilan. Selain itu yandainyaantara yang tiba-tiba sampai jadat diundang. bantuan atau dalam orang batang tupak dari orang-orang yang radio tersebut dalam ayat ini dikatakan malah mereka dapat makan dengan gratis tak perlu dibayar mereka boleh makan makanan yang enak, yang sedap dengan sepuasnya namun sayang mereka tidak kata karena kemarahannya raja menyuruh hamba-hambanya membinasakan mereka dan membakar kota mereka hidup dan hidup dan lagingan mulut sunyuluan dapatan hamakuan ketika kita tidak taat ketika kita tidak datang, maka celakalah kita pada ibu saudara-saudara ketika orang yang layak ketika orang yang diundang tidak datang sama sekali bukan berarti pesta berjamuan gagal pesta berjamuan tetap berlangsung maka raja menyuruh kembali untuk memanggil setiap orang yang dicumpai baik yang di jalan-jalan baik yang di tikungan-tikungan baik yang ada di lorong-lorong kota siapapun yang mereka temui mereka dipanggil untuk ikut datang di berjamuan ikut bersuka cita untuk menikmati berjamuan dan suka cita sang raja siapapun mereka ditegaskan dalam ayat ini baik orang jahat sekalipun maupun orang-orang yang baik mereka dipanggil untuk ikut dalam berjamuan tersebut jemaat yang berbahagia cerita ini merupakan perumpamaan Tuhan Yesus yang menunjukkan sikap penolakan bangsa Israel terhadap panggilan Tuhan kepada mereka sikap penolakan umatnya umat Israel atas panggilan Tuhan Tuhan memanggil Tuhan menetapkan Tuhan memilih bangsa Israel menjadi umat kesayangan kalau kita lihat sejarah mereka dibebeskan dari perhambaan dari perbudakan yang beratus-ratus tahun di Mesir ketika mereka di badan burung Tuhan memelihara hidup mereka Tuhan mengasihi mereka malah Tuhan menghantarkan mereka membawa mereka kembali pulang ke tanah kenaan Tuhan memelihara mereka dengan mengutus hamba-hambanya mengutus para nabi untuk mengingatkan untuk menekor mereka supaya mereka tetap taat supaya mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan tetapi apa yang terjadi malah mereka berontak malah mereka melawan Tuhan banyak nabi-nabi yang disiksa banyak nabi-nabi yang dibunuh namun walaupun demikian kasih sayang Tuhan terhadap ubahnya tidaklah hilang tidaklah mereka Tuhan masih mengasihi mereka puncak kasih Tuhan dia tunjukkan dengan mengutus anaknya sendiri Yesus Kristus anak yang paling dikasihinya rupanya anaknya sendiri Yesus Kristus yang datang ke dunia juga mereka tolak dan bahkan mereka bunuh dan disaringkan luar biasa kekejaman mereka cemaat yang dikasih Tuhan ketika orang-orang Yahudi menolak undangan Allah dan membiarkan meja perjabuan kosong maka undangan itu disampaikan kepada orang-orang kafir undangan itu disampaikan kepada bangsa bangsa lain kepada orang-orang berdosa yang menurut ukuran dunia tidak layak hadir dalam perjabuan Tuhan kita boleh berkata adalah kehormatan yang tidak termimpikan bagi para orang berdosa dan orang-orang kecil orang-orang kafir mereka yang tidak pernah membayangkan mendapat kesempatan untuk ikut bersuka cita di dalam berjemuran sang raja tetapi mereka mendapat kehormatan sedikit itu mereka dibeli kesempatan untuk ikut lalu di dalam sukacita sang raja jemaah Tuhan ketika umat ia udimin Allah undangan keselamatan dari Tuhan sehingga keselamatan itu terbuka lebar bagi dunia dan undangan itu panggilan itu adalah sukacita besar bila Tuhan berkesempatan mengundang memanggil memilih kita orang Batak untuk ikut dilayakkan menerima dan menikmati berkat-berkatnya melalui panggilan dan berlihat Allah firman Tuhan memberitahukan kepada kita kabar gembira kabar sukacita apa kabar gembira kabar sukacita itu bukan pastinya tapi kabar gembira kabar sukacita itu bahwa Tuhan telah mempersiapkan bahwa Tuhan telah menyediakan kerajaannya sebagai tempat sukacita bagi orang-orang yang percaya dan takat kebedanya Tuhan mengundang kita untuk memasuki kerajaannya Tuhan mengundang kita untuk menerima keselamatan dan kehidupan kekal dari Bapak dalam perjamuan ambar Tuhan kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah mempelai laki-laki dan gerejanya kita ruas nih huria adalah pengantin perempuan jika mempelai laki-laki bersukacita patutlah juga pengantin perempuan ikut bersukacita itulah yang diharapkan Tuhan melalui panggilan dan pemilihan itu dan itu juga yang dinantikan orang banyak firman Tuhan dalam ayat 9 pembacaan tadi jelas mengatakan sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nantikan supaya kita diselamatkan supaya kita bersukacita supaya kita beroleh keselamatan yang daripada Tuhan saudara-saudara bukankah kedatangan Kristus yang kita nantikan sebagai orang percaya bukankah kedatangan Kristus juga yang dinantikan orang berdosa supaya mereka lepas supaya mereka selamat dari hukum berdosa sebab keselamatan Allah ada di dalam Kristus barang siapa yang percaya kepadanya maka dia akan mendapat keselamatan maka dia akan hidup kita beriman kepadanya supaya kita selamat supaya kita hidup jadi kita boleh berkata amat sayang sayang sekali jika kita tidak ikut di dalam perjamuan Tuhan sayang sayang molo dan padu hoti haun pulong dispa lasni roha nadika tuba dibata tetapi bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus bagaimana kenyataannya apa yang terjadi saat ini bagaimana sukap kita apa respon apa jawaban kita untuk memiliki undangan perjamuan Tuhan molo tumpuan pesauti upana asa tayungut akau paman halak batak dido upana halak batak gokong sitai maun juju syedusan melumat halak batak ikut merdala dokok dokok juju alai tabu meredak alialita todok tak domanta mulus dikoko kita baru beras hati rohati menerita ya dosa alam ina si ah madu ide ay tunar bunuh maroham namulih habi naiki dan digoko ko au namulih habi naiki dan dijoko joko tak kohami tunab bunuh maroham asal akuninna dia menuntut kalau kita tidak menerima undangan dari sahabat-sahabat kita yang berpesona pasti kita akan menuntut tetapi sebaliknya juju si pay mau katanya mulunum nadi ju dan dan roh kudalma si delia banyak alasan kembali sepertinya tadi kata si ibu hukoko duhoedan hukoko duhoedan nasosah hukoko kik huk paik kodoh berje bumi asal rohonian nindam musik tetapi ibu si mengatakan inilah itulah banyak alasannya ketika dia tidak datang ke bereslah tersebut cemat yang dikasih oleh kristus firman Tuhan yang kita dengar yang kita becahkan saat ini di do di badudu turpuk kodos ada kenyataan pahit yaitu sikap penolakan umat Israel dengan berbagai alasan supaya tidak datang keberjamuan Tuhan itu juga sikap penolakan dari orang-orang sepanjang segala abad sampai saat ini banyak orang-orang yang menyatakan dirinya pengikut kristus banyak orang-orang yang menyatakan dirinya orang kristen tetapi ketika Tuhan memanggil dia tetapi ketika Tuhan mengundang dia ke perjambuan Tuhan kepada persekutuan kepada peribadahan Tuhan kapal mingguan banyak yang menolak panggilan Tuhan dengan berbagai-bagai alasan kalau kita baca ayat paralelnya dari Rukas 14 ayat 25 sampai ayat 15 sampai 24 dikatakan ada banyak alasan dari orang-orang yang tidak datang ke perjambuan Tuhan ada yang beralasan pergi ke ladang bangun beli tanah ada yang beralasan karena berdagang ada yang beralasan karena berbisnis karena pekerjaan ada yang beralasan karena urusan keluarga jabatan adat dan lain sebagainya namun kalau kita carumati dari berbagai-bagai alasan tersebut alasan yang mendasar untuk penolakan itu adalah mereka lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri mereka lebih memenuhi kepentingan diri sendiri ketimbang memenuhi undangan perjambuan tersebut itu kalau kita cermati dan kalau kita cermati pula penolakan itu dilakukan dengan penuh kesadaran cermat yang dikasih Tuhan orang Yehudi berkata kami adalah keturunan Abraham kami telah diselamatkan melalui hukum Taurat dan rikot pilihani dan wawni kami adalah umat pilihan kami adalah bangsa Allah Allah Nido ditulak nasibat Tuhan Jesus jangan dibunuh sebagai orang ada yang berpikiran begitu saat seperti Kieno menurut mereka sebagai orang Kristen mereka sudah diselamatkan tidak perlu lagi keselamatan itu kembali tidak perlu lagi pembaruan itu kembali banyak orang yang tidak menidakkan panggilan Kristus menolak datang beribadah malas bersekutu malas datang ke gereja karena berbagai-bagai alasan yang pertama ditanya ada yang menolak karena alasan bekerjaan baru membeli ladang menjalankan bisnis berdagang sibuk dalam pekerjaan banyak orang lebih mementingkan pekerjaan demi sesuatu nasib mereka takut tidak makan jika mereka datang ke gereja waktu kami melayani di Bona Besugit biasanya orang yang males di gereja itu orang yang banyak kritikannya biasanya orang yang males di gereja itu banyak ngomongnya ketika kami melayani di Bona Besugit saya mendatangi seorang bapak yang males datang di gereja aman buasa dan mermiku kamu nadi minggu so naso masih jalangan nuhita di gereja nipku apa jawaban dari bapak tersebut kalau diterjemahkan ibaratnya nasi itu datangnya dari beliau orang tidak makan dari gereja ibarusnya padahal saya perhatikan bukan berarti ketika dia malas gereja dia boleh makan yang enak enak bukan berarti ketika dia tidak pernah datang ke gereja bekerjaannya baik dan dan itu itu kenyataannya kenapa bisa terjadi hal yang demikian ya memang benar gereja tidak pernah menyuguhkan bagi kita makanan jasmani tidak pernah tetapi gereja menyuguhkan bagi kita makanan rohani melalui firman Tuhan kalau firman Tuhan telah kita dengarkan kalau firman Tuhan telah kita renungkan maka firman Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita maka firman Tuhan akan memberikan semangat firman Tuhan akan memberikan pengharapan yang baru bagi kita ketika kita kembali melakukan aktivitas kita sehari-hari banyak orang dulunya sebelum mereka mendapat pekerjaan dia rajin ke gereja bersungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan mengabulkan dan memberikan pekerjaan tetapi setelah ada pekerjaan tidak ada waktu lagi untuk bersekutu untuk berkumpul beribadah kepada Tuhan pikirannya semata-mata terfokus kepada pekerjanya waktunya semata-mata tersita hanya untuk pekerjanya dia lupa kepada Tuhan yang mempunyikan pekerjaan itu kepadanya padahal kita tahu pekerjaan pangkat jabatan usaha bisnis adalah berkat Allah bagi kita pasu-pasu di batal kita kita lahum mengalihkan halwa lahum mengalihkan halwa unang ma dadadikun persa orang dohut di batal karena alasan pekerjaan yang kedua Bapak Ibu Saudara Saudara alasan orang menolak panggilan Allah yaitu alasan harta dalam kitab lukas dikatakan saya baru membeli lima pasang lembu membeli lembu merupakan kebaran kekayaan menambah harta mengumpulkan harta banyak orang di dunia ini menambah harta mengumpulkan harta itu baik tetapi karena menambah harta mengumpulkan hartanya di dunia ini dia lupa kepada Tuhan yang memberi harta dalam kitab Matthew 6 ayat 21 Tuhan Yesus berkata karena dimana hartamu berada disitu juga hatimu berada dulunya ketika ia miskin ia rajin datang ke gereja walaupun rumahnya jauh dari gereja ia naik angkot ia jalan kaki bapak dan ibu itu sama-sama pergi berangkat ke gereja untuk mengikuti kebaktian tetapi setelah punya motor punya mobil mereka jalan datang ke gereja itu dia dibuat motor itu dia dipakai mobil air rumah mobil mereka pergi raun-raun kota mereka pergi liburan mereka berwisata ke puncak itu dia dipakai motor roi nantai mandok antar bulu aku ke gereja gak bisa aku mau mencumpai teman saya berbisnis katanya dia pergi berbisnis membawa mobilnya atau membawa motornya karena tidak ada yang menangkap ke gereja si ibu pun akhirnya tidak datang ke gereja ada orang yang demikian ketika dia miskin dia sungguh-sungguh beribadah berdoa kepada Tuhan tetapi ketika Tuhan memberikan berkat memberikan harta melimpah dia lupa akan Tuhan dia lebih mementingkan bisnis dia lebih mementingkan arisan dia lebih mementingkan kenikmatan duniawi daripada Tuhan yang memberikan harta bapak ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus jangan pernah pikiran kita hanya kepada harta tetapi berpikirlah kepada Tuhan yang memberikan harta itu jika kita berpikir kepada Tuhan maka hati kita akan tertuju kepada Tuhan bukan kepada harta harta akan membawa kebinasuhan bagi kita jika tidak kita pakai untuk alasan memoji Tuhan alasan yang ketiga dari banyak orang yang tidak mengidarkan panggilan Tuhan yaitu alasan keluarga dalam kitab lukas dikatakan baru menghidup rupiah odihona baru kawin baru menikah berkeluarga itu merupakan gembalan dari suatu hidup berkeluarga seringkati alasan keluarga tidak ada waktu remok mengurus halat mengikuti arisan keluarga menjadi alasan sebagian orang untuk tidak datang ke gereja dulunya sebelum dia punya anak seperti alasan nomor satu nomor dua dia begitu sungguh-sungguh berdua dia begitu rajin berdua amat bandeta amat perhala benami di gereja di pantai selalu memohon tolong didoakan kami supaya Tuhan memberkati kami dengan memberikan anak memang doanya digarulkan Tuhan setelah mendapatkan anak setelah mendapatkan berkat melalui anak alasan tadi kembali datang tidak ada waktu repot terganggu anak-anak masih kecil anak-anak ini banyak urusan dan lain sebagainya pernahkah kita pikirkan baru hidup saudara-saudara seandainya Tuhan menutup kita Tuhan berkata buah ma'am ina melumpul dan dena konsen konsen dulunya sebelum kau punya anak kau begitu rajin berdua kata Tuhan apa yang terjadi jika Tuhan kembali mengambil anak-anak kita dari tempat-tempat keluarga kita pasti kita katakan kita tidak rela kita tidak ikhlas olehkan itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus menabur alasan itu tidak bisa kita belikan contohnya Tuhan Tuhan telah memberkati aku dengan berkat melimpah Tuhan telah memberkati aku dengan harta yang banyak dengan hartaku ini aku akan memuliakan Tuhan aku akan menyenangkan hati Tuhan dengan anak-anakku ini aku akan memuji Tuhan aku akan menyenangkan hati Tuhan yang telah memberkati aku dengan bekerjaanku ini aku akan menyenangkan hati Tuhan mengapa tidak dirikian kita katakan mendaknya kita lihat hal yang dirikian yang lahir dari penakuan dari imansi orang yang percaya yang taat kepada Tuhan Yesus Kristus tetapi Bapak Ibu Saudara Saudara jemak yang dikasih Tuhan perlu juga kita ingat orang yang rajin di gereja sekalipun, orang yang rajin beribadah sekalipun boy doton manula jujur di mata jadi jangan kita bangga dulu orang yang datang ke gereja orang yang datang beribadah orang yang rajin bertuah bisa saja dia menolak panggilan Tuhan kepadanya kenapa? apa rasanya? kuduk berjerupan ini Bapak Ibu Saudara Saudara yang sudah layak mengikuti perjemuan kudus ketika perjemuan kudus diadakan di gereja berapa orang yang mengikuti diantara kita yang hadir di sini siapa yang sudah dan yang pernah mengikuti setiap perjemuan kudus di gereja loh berada coba katakan dulu yang mengikuti perjemuan kudus ketika gereja menghadapan perjemuan kudus nah dari seratus orang kira-kira seratus orang yang hadir masih seperempat yang menyatakan ikut perjemuan kudus jadi sekali lagi Jangan kita menyangka Kita yang rajin ke gereja sekalipun Bisa menolak panggilan Tuhan Ketika diadakan Perjabat kudus Mengapa kita tidak ikut Mengapa kita tidak mengikutinya Dalam perjabat kudus dikatakan Datanglah Tetapi jemaat banyak yang Yang pulang Alasan apa Saya masih berdosa Saya belum layak Dan alasan Alasan yang lain sebagainya Itu yang pertama Dan yang kedua Yang rajin Ke gereja sekalipun Sadar atau tidak sadar Bisa menolak panggilan Tuhan Dengan apa Firman Tuhan mengatakan Dengan tidak berpakaian Pesta Ketika raja Menjumpai Menjumpai para tamu-tamunya Dia melihat seorang Yang tidak berpakaian pesta Raja bertanya Dari mana kamu datang Mengapa kamu tidak berpakaian pesta Dia tidak bisa memberikan jawaban Sehingga raja marah Dan menghukum dia Artinya Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kita bisa saja Datang ke gereja Tetapi tidak berpakaian pesta Kalau Tuhan mengharapkan pakaian pesta Itu tanda penghormatan Itu tanda penghargaan Tetapi pakaian Yang diharapkan Tuhan Bukan pakaian jesmani Tetapi pakaian rohani Artinya banyak orang yang datang beribadah Di gereja Tetapi setelah beribadah di gereja Dia tidak pernah bertobat Dia tidak pernah hidup baru Hidup lama Selalu melekat di dalam dirinya Tidak ada orang yang membawa ni rohan Nabi merminggui benar Tidak ada orang pertobatan Nabi ringgah semartangnya benar Pakaian lama Masih melingat Itu tidak layak Dalam perjamuan Tuhan Oleh karena itu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Hari ini Tuhan memanggil kita Tuhan mengingatkan kita kembali Supaya kita Ikut menikmati sukacita Yang dari Tuhan Mari kita jawab panggilan Tuhan Mari kita jawab pilihan Tuhan Banyak yang terpanggil Tetapi sedikit yang terpilih Apa jawab orang kita Atas panggilan Tuhan Bukain deh akabipi Nomor 31 Ayat 2 dikatakan Pakaian yang layak untuk Tuhan Adalah ketaatan Dan rendah hati Hiduplah di dalam ketaatan Hiduplah di dalam rendah hati Mari datanglah ke perjamuan Tuhan Tuhan telah menyediakan sukacita besar Bukan hanya di sorga Tetapi di dalam kehidupan kita Sekarang-hari Amin Kita berdoa Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Kami mendapat undangan Kabar gembira Berita sukacita dari Tuhan Melalui firman Pada kebaktian sore hari ini Tuhan telah mempersiapkan Kerajaan Tuhan Sebagai tempat sukacita Tempat damai sejahtera Tempat kebahagiaan dan kehidupan yang kekal Bagi setiap orang yang percaya Bagi setiap orang yang taat kepada Tuhan Undangan itu telah kami terima Tetapi Tuhan membuat siaran Kami harus berpakaian pesta Ketika kami mau memenuhi undangan itu Pakaian kami ialah ketaatan Iman kami Pakaian kami ialah kerendahan hati kami Untuk melakukan firman Tuhan Terima kasih Bapak atas segala sesuatu Yang telah Tuhan berikan bagi kami Berkat yang berkelimpahan Melalui pekerjaan Melalui keluarga Melalui harta Yang melimpah Tak habis-habisnya berkat Tuhan Tak berkesudahan Kasih setia Tuhan Di dalam kehidupan kami Ajak kami Tuhan Melalui berkat Yang telah kami terima Supaya kami Mendekatkan diri kami Kepada Tuhan Melalui berkat-berkat Yang kami terima Kepada Tuhan Ajak kami Tuhan untuk selalu Mengucap syukur Dan memuji Tuhan Bersorak-sorai Memuliakan Tuhan Karena Tuhan telah memberikan Kesempatan bagi kami Untuk ikut Di dalam perjambuan besar Tuhan Yaitu keselamatan Dan kehidupan besar Ajak kami Tuhan Untuk mempertahankan Keselamatan Yang telah kami terima Melalui anakmu Yesus Kristus Biarlah iman kami Semakin bertumbuh Biarlah pengharapan kami Semakin besar Ketika kami mengikut engkau Apapun tantangan Yang kami hadapi Apapun rintangan Yang kami temui Di dalam kehidupan kami Bila kami mengingat Bahwa Tuhan Selalu memanggil Dan memilih kami Maka Tuhan akan Melayakan kami Memampukan kami Untuk menghadapi Segala rintangan Dan tantangan itu Untuk dapat masuk Di perjambuan Tuhan Bersekutu bersama-sama Dengan orang Orang yang percaya Kepada Ya Tuhan Yesus Biarlah berkat itu Menjadi berkat Bagi kami Dan juga menjadi berkat Bagi orang lain Melalui praktek Iman kami Sehari-hari Kami juga berdoa Tuhan Buat saudara-saudara kami Yang tidak dapat hadir Keperjemuan Tuhan Pada kebaktian Ini Karena sakit Tuhan tolong Sembuhkan mereka Tuhan Engkau Menjamah tubuh mereka Engkau Menyembuhkan Segala sakit Penyakit Dari warga jemaat Tuhan Supaya mereka Sembuh kembali Dan bersuka cinta Ikut bersama-sama Dengan Orang-orang percaya Di dalam Perjambuanmu Kami berdoa juga Tuhan Buat banyaknya Pelayanan Di tengah-tengah Gerijamu Di HKB Serpong ini Kami percaya Tuhan akan Memampukan Para hambamu Tuhan akan Memampukan Para warga jemaatmu Supaya Program-program Pelayanan Yang akan Dilakukan Mulai besok Dan selanjutnya Dalam satu minggu ini Dapat berlangsung Dapat berjalan dengan baik Untuk memuji Dan memuliakan Nama Tuhan Secara khusus Tuhan kami bersuka Cita Pada kebaktian Sore ini Karena Tuhan Telah memanggil Dan memilih Amang Rolas Nainggolan Dan keluarga Menjadi pelayan Tuhan Yang Tuhan Percayakan Melayani Di kerja ini Semata-mata Kami percaya Itu karena Kasih kemurahan Tuhan Bukan karena Kebaikan Bukan karena Kehebatan Bukan Karena Kelebihan Dia Itu semata-mata Karena Pilihan Dan anugerah Tuhan baginya Kuatkan Dia Tuhan Mampukan Jadikanlah Dia menjadi Hamba yang Setia Hamba yang Rendah hati Melayani Engkau Di tengah-tengah Gerija Mula ini Tuhan 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 Kami serahkan Hidup kami Kami serahkan Pekerjaan kami Kami serahkan Keluarga kami Kami serahkan Seluruh Jemaat Tuhan Di tempat ini Lindungi kami Tuhan Sertaikan Tuhan Inangkan Kami Tuhan Agar Iman kami Diperbaharui Agar Pengharapan kami Semakin Nyata Melalui firman Tuhan Yang telah Kami Dengarkan Terpuji Termuliakan nama Tuhan, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin